Tanda-tanda dari kakak pola itu apa? Yang paling sering adalah BMP berdarah. Kadang-kadang pasien datang ke kita, lebih sering ini karena BMP berdarah. Setelah kita tanya-tanya lagi, sebetulnya mereka sudah mengalami gangguan mengalami aplikasi atau gangguan besar itu sudah mengalami aplikasi. Paling sering adalah gangguan besar yang tidak lancar. Seperti keuntungan masalahnya, atau bahkan diare. Jadi tidak selesai. Kurang lebih seperti itu. Menjadi pemicu dari kakak kolorektalnya sendiri, apa dok? Kolorektal adalah salah satu peker yang hidup itu cukup resta. Jadi salah satunya dari makanan. Makanannya kedua, lemak, serat, lalu merokok juga salah satu faktor resiko. Lalu, sebetulnya kelektal, obesitas yang tidak kurang bergerak, kurang olah rasa, aktivitas yang kurang. dengan obesitas itu salah satu perspektif. Di samping gen. Itu faktor hubungan, tapi ada juga faktor gen. Kalau rektal ini tuh biasanya menyerang usia berapa? Kalau rentang usia sih, kalau dari kita di atas 30 tahun itu hanya kurang dari 3% biasanya. Kalau di luar negeri. tapi di Indonesia di di bawah 40 tahun bisa mencapai 30 tahun. Jadi di Indonesia memang lebih banyak yang muda ya. Jadi di antara 20-20 tahun, walaupun di luar negeri masih guidelinenya di atas 50 tahun yang perlu melakukan screening. Kanker, kolorektal ini termasuk jenis kanker bisa disembuhkan secara apa? Hampir semua jenis kanker kalau ditemukan dalam usia dini dalam stadium dini bisa disembuhkan. Kalau dalam stadium dini sekali. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu untuk operasi saja itu bisa disembuhkan. Tapi semakin terlambat di deteksi, semakin advance stadiumnya, semakin sulit pengobatannya. Semakin banyak yang harus dikerjakan pada masyarakat. Jadi pencegahannya salah satunya dengan gaya hidup saya. Dan tentunya deteksi dini. karena pencegahan yang dikatakan seperti misalnya service kan belum ada. Tapi service itu kita bisa vaksin. Vaksin itu pencegahan itu punya di kanker bawah. Tapi kalau reka kan tidak apa-apa. Jadi yang paling yang perlu dilakukan pentingannya adalah gaya hidup sehat. Untuknya mengurangi makanan dengan tas yang tinggi. Tidak obes, rajin berulahraga. Itu semua gaya hidup sehat. Sama deteksi dini. Deteksi dini paling mudah adalah dengan pemeriksaan basis darah samarit. Bisa dikatakan ya. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.